Kalian kita akan melakukan kesempatan bagian ini dimenakan Allah SWT untuk bisa sholat subuh bercama Sebagai amat ibadah yang sangat penting untuk bisa diistikomai oleh orang muslimin Karena diantaranya ada disertakan asqalus sholat ala munafikin sholatul isya' dan sholatul subuh Sholat yang lebih berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya' dan sholat subuh Walau ya'alamunama fihima la'atuhumma walau habawan Sekiranya orang-orang munafik ini mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya' dan sholat subuh tersebut Pastilah mereka akan mendatangi genuanya meskipun dengan merengkau Jadi ada umumnya manusia memang tidak tahu keutamanya Alhamdulillah isya' dan subuh bercama itu banyak yang tidak tahu Banyak yang tidak menyandari Karena itulah kehidupan kita disini menandakan ketapa Allah SWT mengasihi kita semuanya Memberikan hidayah yang memilih kita semuanya dan ini merupakan karunia yang sangat mahal Maka mari kita syukuri Ya Allahumma inna ala zikriqat wa syukriqat wa husmi ibadatimu Baik Sekarang masuk pada pertanyaan yang tersebut Apa saja sebab-sebab yang membuat kita bisa selamat dari azab kubur Sekali lagi apa saja sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur Maka beliau Ibn Qayyim al-Ziyah dalam kitab Al-Ruh ini memberikan dua jawapan Wa jawabuha'idhan bin wa jawabuha'idhan bin wa jawabuha'idhan mujm'al wa mufasuh Ada jawapan yang sebabnya umum ada yang sebabnya terperinci Ada pun yang sebabnya mujm'al atau sebabnya umum atau global Yang umum adalah bagaimana kita ini supaya bisa menjauhkan sebab-sebab yang membuat kita ini kena azab kubur Tentu saja begitu Apa contohnya Bapit'an faiha' diantara yang sangat bermanfaat Ini bagus kalau bisa kita Kita amalkannya, kita praktekan Meskipun tidak mudah Tapi kalau kita bisa melakukannya itu luar biasa Nasihat dari Ibn Qayyim al-Ziyah Pertama, sebelum tidur Jangan langsung tidur Tapi duduk dulu Kemudian niatkan tidurnya kakak Allah SWT Sebentar saja Kemudian diingatkan dalam 24 jam terakhir Dalam sehari semalam yang terakhir Apa-apa kira-kira perbuatan perkataan yang merugikannya Dan apa yang menguntungkannya untuk akhiratnya Kata-kata apa yang kira-kira membuat Dalam sehari semalam itu InsyaAllah saya beruntung Mana yang kira-kira malam kita bangkrut Kemudian setelah itu dia tobati Dengan tobatan nasuhah Hal-hal negatif, hal buruk, kemaksiatan Mungkin termasuk kata-kata yang kotor Mengadu domba, menghibah Berbuat maksiat, itu semuanya dia tobatin Tawbatan nasuhah Kapan itu menjelang tidur Apa manfaatnya? Maka berarti orang seperti ini Ketika dia tidur Dihantarkan dalam kondisi dia sedang tobat Sedang tobat Kemudian dalam mengantarkan tidurnya itu Kita bulatkan dekat kita Kita mantapkan dekat kita itu Untuk tidak akan mengulang kembali Dosa yang kita lakukan selama sehari semalam sebelumnya itu Apabila Allah izinkan kita untuk mengulang Ini wahasabah yang luar biasa Jadi mengantarkan tidur Dan kita diantarkan dengan tobat Masya Allah Setiap waktu tidur Kita tobati Perbuatan kekatan buruk kita Kemudian berdoa Semoga dibangunkan Allah Kalau betul-betul dibangunkan Allah Kita bertekad untuk tidak Mengulang kembali Hal-hal buruk yang kita lakukan Sebelumnya Ini luar biasa Kalau kamu segera menerapkan Nasihat dulu ini luar biasa Hidupnya akan sangat baik Sangat mulia Membanyakan bagaimana Ketakauan selalu menghiasi Kesehariannya Kebaikan, kemuliaan Keluhuran akan terus Menyertai orang yang seperti ini Bagi orang seperti ini Dibangunkan Allah itu artinya Diberikan kesempatan atau Allah Diberikan kesempatan untuk Melakukan hal yang lebih baik Setidaknya Dia berjanji untuk tidak akan Mengulang kembali Perbuatan buruk yang dilakukan Sebelumnya Kemudian dilakukan ini setiap malam Setiap waktu tidur Ini yang dilakukan Andai kan Setelah dia berangkat tidurnya Allah panggil dia Dia mati Maka jelaskani Hak andainya Dia mati Dalam keadaan Tawbat Dan saya kira Kita sudah tidak usah Ragu-ragu lagi Berapa banyak Kisah orang yang Tidur kemudian Tidak bangun lagi Terus sudah banyak Orang yang tidur kemudian Selamanya Tidak bangun lagi Artinya Ini sangat bisa jadi Mengenai kita Bisa jadi apa Kita juga Mengalami Seperti itu Terkenas Alangkah indahnya Manakala tidur kita Yang sampai Kenyata bangun lagi Itu sebelumnya Dihantarkan dalam proses Tawbat Dimana Allah Subhanallah Adakan kemudian Dia bangun Dibangun Dibangun Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia bangun Dalam rangka Untuk Menyongsong Untuk melakukan Yang lebih baik Makanya doa kita Kalau bangun tidur Alhamdulillah 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 Kita bisa bangun Alhamdulillah Berapa banyak Di antara kita ini Yang dibangun Dan benar bersyukur Karena dibangunkan Allah SWT Mungkin banyak Tapi apa yang ada Dibinan kita Ketika kita Dibangunkan Allah SWT Setelah tidur kita ini Apakah kita akan Merancang Membuatkan Kemahsiakan Alhamdulillah Ataukah kita pakai Untuk Terus Memperbaiki Amat Allah Kebaikan kita Memperbaiki Amat Allah Kebaikan kita Masruran Bita'khiri Ajalihi Hatta Istagbila Rabbah Dia bergembira Karena ternyata Allah menunda Kematiannya Ternyata Dibangunkan Allah SWT Alhamdulillah Masih bisa Menghirup Udara yang segar Alhamdulillah Masih diberikan Kesempatan lagi Allah SWT Hatta Istagbila Rabbah Sampai Dia Menghadap Kebarnya Baya istagbrika Maaf Kemudian Dia akan memperoleh Apa yang luput Daripadanya Dan Tidak ada Bagi Suara Baitu Yang Memperoleh Manfaat Yang lebih besar Dalam Kondisi Seperti itu Kejuali Tuhan Nah Kayaknya Kalau kita Namanya Saya tahu Apa Mas kendalanya Kita Mau tidur Seperti ini Apa Apa Kendalanya Apa Kalau kita Mau mengamalkan Ini Apa Masalahnya Gitu Sudah Ngantuk Pol Sudah Capek Ngantuk Maunya Bapak Mungkin Doa pun Juga Gak Sempat Geblak Langsung Sudah Ngebutuh Juga Gak Sempat Berdoa Juga Gak Sempat Apalagi Saya Mahasad Ya Setidaknya Kalau kita Butuh Butuh Karena Capek Karena Beribadah Capek Dalam Kebaikan Minimum Perbanyak Istiqah Kita Tertidur Dalam Badan Banyak Istiqah Astag Bola Adi Astag Buk Waktu Bilaik Astag Buk Waktu Bilaik Sebenarnya Kita Gak Bisa Menghayat Itu Sudah Lebih Baik Dan Bara Kita Diam Saja Atau Kita Malah Ngomong Yang Gak Jelas Mengatakan Tidur Badan Tidak Sedang Muhasabah Diri Karena Seorang Muslim Seorang Mumin Sebenarnya Tidur Penuh Dengan Misteri Apa Misterinya Belum Tentu Kita Dibanggungkan Oleh Allah Esok Harinya Atau Setelah Kita Tidur Nah Makanya Kalau kita Enggak Bisa Muhasabah Dari Apa Yaudah Kita Memperbanyak Bikir Khususnya Dikir Tau Tidak Bisa Sehingga Istiqlal Allahumma Warahmi Laha 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 Kita Hantarkan Tidur Kita Dengan Banyak Istiqlal Itu Istimewa Sangat Istimewa Karena Sewaktu Kita Dipanggih Allah S.W.T Posisi Kita Sangat Tawbat Pada Allah S.W.T Amal Ar-Rawad Allah Bi-khayran Wa-fakahu Dhaniqli Dhaniqa Wa-la-quwata Illa Billah Dan Belum Disampaikan Orang Yang Bisa Seperti Ini Orang Yang Bisa Mengantarkan Tidur Seperti Ini adalah Orang Yang Allah Kehendaki Kebaikan Madanya Allah Menghendaki Dia Dalam Kebaikan Kalau kita Seperti Ini Wala Al-Wa Tidak Kita Sama Seteri Tidak Tergerak Untuk Itu Tidur Langsung Geblak Tidak Dudu Tidak Berdoa Tidak Ada Bapa Langsung Ngorok Bisa Anda Saat Itu Sehari Semalam Kita Berbuat Mahasiat Setelah Itu Kemudian Allah Campur Nyala Kita Di Malam Itu Juga Di Kita Tidur Itu Kita Masuk Kategori Yang Apa Bisa Berani Kita Uslu Terima Tidak Tidak Jawaban Global Yang Sekolah Ini Saya Nasihatkan Untuk Saya Sendiri Setidaknya Dan juga Bagi Dengan Semuanya Atau Kita Praktikan Seperti Memperbanyak Bikir Istighfar Tawban Untuk Pengantar Tidak Kita Untuk Pengantar Tidak Kita Wa Amat Jawaban Mas Salman Al-Qur'ah Hadis Allah Salli'illah Al-Qur'ah Jawaban Terkencik Apa Dikuti Beberapa Buah Hadis Untuk Meyakinkan Bapini Di Antaranya Dalam Suhaib Muslin Dari Salman Dia Berkata Samitu Rasulullah Sallallahu Al-Qur'ahu Aku Pernah Mendengar Beginda Rasulullah Sallam Al-Qur'ah Ribadu Yawmin Walaylatin Khairin Bin Siyami Syahin Wa Qiyamin Wa Ilmata Ujaniya Alayhi Amaluhu Alayikana Ya Amaluhu Wa Ujaniya Alayhi Rizuku Wa Aminat Wa Aminat Al-Qur'ah Orang Yang Berjaga Di Jalan Allah Sehari Semalam Itu Lebih Baik Daripada Kuasa Sebulan Dan Juga Salat Malam Di Dalamnya Dan Jika Dia Dalam Keadaan Sedang Berjaga Di Jalan Allah Itu Ribad Menjagai Perbatasan Wilayah Tuhan Mishmin Supaya Tidak Kemasukan Tidak Tersusupi Oleh Kusuh Kalau Perang Fisik Masuknya Ya Di Perbatasan Orang Pasukannya Bertugas Untuk Mengamankan Bilayah Perbatasan Dan Namanya Ribad Kalau Sekarang Perang Asimetri Tidak Fisik Ya Semua Yang Peduli Dengan Islam Dan Promo Sibit Ya Terus Membentengi Berusaha Untuk Menjaga Pemanis Supaya Tidak Jatuh Ketangan Musuh Supaya Jura Dilemahkan Oleh Musuh Supaya Kemudian Kuat Ngadapi Gemberan Gemberan Musuh Itu Juga Termasuk Ibadah Ya Sehari Semalam Dia Terus Konsentrasi Bagaimana Supaya Komusumin Terselamatkan Dari Makarti Budaya Konspirasi Musuh Baik Yang Nampak Mimbo Tersembunyi Kalau Seperti Itu Maka Kalau Dia Meninggal Ujri Ani Amal Luh Ani Kalan Yang Pertama Dia Akan Mendapatkan Pahala Dari Amal Draputannya Ojri Ani Resekinya Akan Diberikan Pahala Dan Yang Ketiga Aminah Al-Fatah Aminah Al-Fatah Aminah Al-Fatah Yaitu Selamat Dari Fitnah Kubur Selamat Dari Adab Jadi Salah Satu Pintu Membias Kalian Untuk Supaya Kita Selamat Dalam Kubur Adalah Bagaimana Kita Ribat Ribat Yaitu Berjaga Menjaga Kebatasan Menjaga Wilayah Menjaga Kehormatan Kepurangan Dari Kepuran 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 Ini Yang Mantap Selanjutnya Dalam Kepuran Atif Dari Sahabat Fadal Dari Rasulullah S.A.W Bersabda Setiap orang yang meninggal Itu ditutup Amahnya Artinya Sudah Tidak bisa Beramah Lagi Dia Tidak bisa Beramah Lagi Kejuali Orang Yang mati Dalam Rangka Untuk Ribat Bisa Berjaga Menjaga Perbatasan Kemuslimin Dijerah Allah Maka Sengguhnya Ditubuh Kembangkan Amahnya Sampai hari Kiamat Dan Dia Akan Diamankan Diselamatkan Dari Fitnah Kuhun Ini Menurut Amin Menteri Media Di sini Hasan Jadi Masya Allah Ribat Ribat Dijerah Menjaga Kehormatan Kau Muslimin Yang Nampaknya Tersembunyi Orang Yang Berjuang Bila Kau Muslimin Ini Memiliki Keistimuaan Yang Luar Biasa Karena Dia Aminat Yukman Bin Fitnatul Khabar Dia Diamankan Dilindungi Diselamatkan Dari Fitnat Kuhun Selanjutnya Dalam Surah Nasahi Dari Rasul Bin Sa'ad Surah Ketika Saya Sama Nabi Yang Berkata Begini Ya Rasulullah Mabalum Binina Yiftaluna Fikuburim Inna Syahid Ya Rasulullah Bagaimana Keadaannya Orang Yang Beriman Yang Mereka Ini Diuji Diuji Dengan Fitnat Kubur Dengan Adab Kubur Kecuali Orang Yang Mati Syahid Kenapa Orang Mati Tindak Terkenal Fitnat Kubur Maka Mereka Menjawab Apa Kafa Diba Mati Suyuh Ala Oksih Dit Matas Cukuplah Orang Orang Mati Say Atau Orang Yang Menjuang Di Jalan Allah Itu Dengan Dia Ini Terkena Kilakan Pedang Di Kemalanya Itu Sebagai Suatu Kujian Fitnat Orang Yang Berperang Jalan Itu Tawanya Nyawa Kalau Dia Terjuang Jalan Allah Sampai Berani Mengorbankan Nyawanya Itu Sudah Cukup Untuk Mengganti Maksudnya Sudah Cukup Untuk Menjadi Alasan Allah Tidak Akan Menghadap Kubur Karena Karena Keistimhaannya Dalam Berjuang Di Jalan Allah S.W.T Jadi Orang Imad Desa Itu Istimewa Orang Imad Desa Dan Sangat Istimewa Di Yang S.W.T Ibn Ibn Ma'ad Yaqrin Kala Rasulullah S.W.T Lishyidi Ita Wa Isiktu Kishonid Dan Mungkin Juga Nabi Sertakan Orang Yang S.W.T Orang S.W.T S.W.T Di Sisi Allah Memiliki Enam Keistimhaan Pertama M'ayuh Faru Lahu Fi Awali Tab Adem Dami Di Amuni Baginya Itu Bersamaan Dengan Yaitu Menetesnya Atau Muncratnya Darah Yang Pertamakan Ya Orang Yang Berjuruh Jurnal Allah Kemudian Terbulu Oleh Musuh Bisa Ditembak Terkena Sabetan Pendang Atau Tombak Atau Apapun Berdarah Maka Saat Pertama Kali Darah Itu Keluar Saat Itulah Semua Dosanya Di Diampun Yang Kedua Dan Dia Diperlihatkan Tempat Duduknya Di Soha Diperlihatkan Tempat Duduknya Di Soha Ini Kelihatan Yang Kedua Yang Ketiga Dia Dirindungi Dirindungi Diselamatkan Dari Adab Kubur Tiga Yang Yang Dampak Bayuman Maza'il Akbar Dia Akan Selamat Apa Di Amankan Apa Aman Dari Kuncangan Besar Nanti Di Hari Yaman Lima Wajudu'u Ala Rasihi Taj Taj Dan Diletakkan Disematkan Pada Kepalanya Itu Mahkota Mahkota Ketenangan Al-Yakudu'u Minhu Firminat Dunya Wababiyah Yang Apa Mahkotanya Itu Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seisinya Yang Ke Berlim Lima Yuzawaju Berapa Enak Yang Yuzawaju Isnataini Wasabainan Zawjata Min Al-Qurin In Itu Dia Akan Diberikan 72 Bidadari 72 Bidadari Yuzawafi Sama'ina Min Al-Qarimi Tujuh Ya Kita Bagi Bisa Berikan Syafaat Kepada 70 Kerabat Terdekat 70 Kerabat Dekat Yang Mendapatkan Syafaat Dari Orang Yang Mati Syariah Ini Adil Surah Ibn Majah Dan Juga Surah Terimidi Berarti Sini Hasan Surah Nah Itu Pintu Pintu Pertama Ya Itu Abang Mati Syahid Mati Syahid Itu Salah Satu Pintu Pertama Untuk Supaya Kita Selamat Ini Tidak Mudah Ya Sangat Sangat Istimul Yang Kedua Yang Kedua Kedua Yaksabu Annahu Qabrun Dan Orang Ini Tidak Tau Kalau Itu Kuburan Ternyata Itu Kuburan Orang Yang Selalu Membaca Surah Al-Mulk Selalu Membaca Surah Al-Mulk Mesti Menghatapkan Surah Al-Mulk Kemudian Dia Melaporkan Keadanya Tuan Rasulullah Rasulullah Saya Melakukan Kesalahan Membuat Kemah Ternyata Di bawah Kemah Saya Ada Kuburan Setelah Saya Tanya-tanya Kepada Orang Ternyata Orang Ini Biasa Membaca Surah Al-Mulk Selalu Mengatakan Surah Al-Mulk Yang 30 Ayat Maka Mendengar Orang Seperti Nabi Sambda Kalama Fakalan Nabi Yusuf Al-Mulk Assalam Hiya Al-Mani Ah Hiya Al-Mujian Tunji Tunji Ibn Azab Al-Mulk Nabi Sambda Surah Al-Mulk Itu Adalah Menjadi Penghalang Pencegah Dan Penyelamat Yang Aku Menyelamatkan Dia Dari Agab Kubur Sekali lagi Soal Al-Mulk Itu Adalah Penghalang Penyelamat Pembacanya Dari Agab Kubur Nah Karena Itu Kalau Bintu Pertama Ini Berat Sekali Sangat Berat Mati Syahid Ada Pintu Yang Sangat Mudah Menggawamkan Membiasakan Untuk Membaca Surah Al-Mulk Ini Harusnya Semua Kita Bisa Kalau Yang Pertama Tadi Tidak Semua Orang Pintunya Sangat Terbatas Ad-Termidi Mengatakan Hadis Ini Hasan Moring Nah Maka Inilah Yang Menjadi Salah Satu Yang Memotivasi Kau Muslim Mengapa Sebaiknya Mendawangkan Membiasakan Untuk Membaca Surah Al-Mulk Sukul-sukul Kalau Sudah bisa Sudah Hafal Alhamdulillah Surah Al-Mulk Bagaimana Kita Bisa Mendawangkan Bisa Setiap Hari Setidaknya Kita Merugitkan Satu Lagi Saya Sampaikan Adalah Penguat Penguat Yang Lain Yang Masih Tentang Keistimhaan Surah Al-Mulk Itu Surah Al-Mulk Makan Surah Al-Mulk Hafalkan Surah Al-Mulk itu Ajarkan Surah Al-Mulk itu Kepada keluargamu Kepada anakmu Kepada Yang ada di rumahmu Dan juga bahkan Ajarkan kepada tetangga-tetangga Karena nanti di hari kiamat Surah Al-Mulk itu akan Membilamu Akan Mendukungmu, membilamu Akan Terus percaya Untuk Menginginkan Supaya pembaca itu selamat Nanti di hari kiamat Dan Surah Al-Mulk yang kita baca Itu akan terus Meminta kepada Allah Supaya pembacanya itu Diselamatkan dari adab neraka Yang membaca Al-Mulk itu Sudah dimasukkan ke dalam Kedalam neraka Dan Allah akan menyelamatkan Pembaca Surah Al-Mulk itu Dari atas Dari atap kubur Aku sangat ingin kiranya Surah Al-Mulk itu Ada di Dananya Setiap Umatku ini Itulah harapan Baginda Rasulullah Sama hari ini Wassalam Saya kira ini Yang bisa kita amankan Dari tiga adanya Tiga adanya itu Maha Sabah Sebelum tidur Itu harusnya bisa Walaupun tidak bisa Sempurna Mari kita biasakan Kalau mati saya itu Langkah Nah yang mungkin adalah Bagaimana kita Supaya Membiasakan Untuk membaca Surah Al-Mulk Semoga Ini masih banyak Masih panjang Contoh-contoh yang lainnya Tapi mengapa punya Supaya kita amalkan Dua itu saja Membiasakan Untuk berdoa Istighfar sebelum tidur Dan membiasakan Untuk bekerja Surah Al-Mulk Setiap hari Maka insyaAllah Itu akan Menjadi Ikhtiar kita Yang bagus Untuk supaya kita InsyaAllah akan Dijaga Distanatkan Dari Ahlam Wallah Kalau ditanyakan Saya bisa Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati